Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pembaca setia Jabar, Publisher.com dan pemirsa JPNX TV dimanapun anda berada kembali lagi dengan kami tim redaksi dari JPNX TV dan saat ini, sore ini kita tengah berada di rumah sakit Permata Kuningan dan sore ini saya telah ditemani oleh dua orang dengan bapak siapa nih saya berbicara oke, saya dengan saya Pela Anwaruddin, S-Cup MMRS saya disini menjabat sebagai manajer marketingnya rumah sakit Permata Kuningan ya, rumah sakit Permata Kuningan halo, awal TT ya, nama saya Serli Yurindi pak, dari marketing juga kebetulan saya di staff informasi pas sekali nexter dan ini sebagai informasi rumah sakit ini belum dibuka dan alhamdulillah JPNX menjadi media yang pertama menyambangi rumah sakit Permata Kuningan nah pak, boleh diinformasikan untuk masyarakat Kuningan dan Jawa Barat ini mau dibuka kapan pak? baik, mungkin segera saya bisa sampaikan ya bahwa rumah sakit Permata Kuningan hadir demi menjawab tantangan ya pelayanan kesehatan yang paripurna untuk masyarakat Kuningan khususnya umumnya wilayah tiga ya apalagi kalau bisa mampu menjawab tantangan minimal nasional ya amin amin tanggalnya tanggal berapa ya? tanggal rencana pelayanan kita stop opening dulu ya stop opening kita akan buka di tanggal 11 rencananya 11 Oktober berarti ya yang tanggal 27 tadi saya dengar informasi juga ada kegiatan di tanggal 27 kalau di tanggal 27 sebenarnya itu rencana kami pembukaannya ya stop opening juga tapi karena ada beberapa hal yang menjadi prasarat yang harus dipenuhi makanya kami mundur dulu demi bukan-bukan demi kekurangan tapi justru demi kepuasan jangan sampai ada hal-hal yang kurang sehingga menjadi justru tidak puas artinya momentum awal betul-betul dipersiapkan sekarang dengan Mbak Sherly Mbak Sherly kan dimarketing ini kan belum buka artinya sudah melakukan langkah apa saja untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ada loh sekarang masket permata buninya kalau untuk langkah-langkahnya sih baru awal kita sudah membuat brosur terus kita sudah ada yang buat video juga untuk apa namanya tuh profil rumah sekitnya juga dan sekarang kita lagi coba untuk bikin stiker dan logonya untuk nantinya disebarkan berarti paksa pasar atau target dari kunjungan sendiri lebih ke kuningan ya Pak? iya untuk masyarakat kuningan untuk tahap awal kita ingin kepuasan untuk masyarakat internal kuningan dulu dan memang untuk diketahui ini rumah sekit permata kuningan itu benar-benar strategis karena berada di tengah-tengah kota pemimpinan sehingga jangkauan masyarakat sangat mudah sekali untuk mencoba kesini dan yang bisa saya bantau disini adalah kesegaran udaranya iya betul sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan di kota-kota lain ya iya betul apalagi kota besar dengan posisi yang sudah cukup tinggi Pak Sherly nanti saat dibuka nih rumah sakit dibuka apakah masih tetap jadi marketing di eksternal atau nanti ada aktivitas di internal kuning masyarakat? kalau Sherly sendiri bagian di informasi Pak? mungkin nanti kalau sudah ya di frontlinernya jadi nanti marketing ini ada dua staff ada staff internal dan staff eksternal kita bagi-bagi tugas demi menjaga masyarakat nah untuk pembeda sendiri Pak rumah sakit kan ada cukup banyak semakin tumbuh dengan inovasi yang diberikan oleh masing-masing rumah sakit ini pembeda dari rumah sakit permata kuningan ini apa Pak? pembeda rumah sakit permata kuningan dari rumah sakit lain seperti kita bisa lihat langsung dan rasakan langsung lingkungannya kemudian dengan logonya yang berlian 5 itu kita berharap rumah sakit permata kuningan mampu menyajikan pelayanan yang setarap dengan hotel bintang lima itu harapan kami apa kaitan kesiapan baik fisik maupun SDM sampai sejauh ini? ya sampai sejauh ini kita persiapan kedua-duanya kita jalankan ya baik SDM maupun apa namanya selesai dan semuanya insya Allah alat-alat budaran terbaru ya sehingga di samping SDM nya yang profesional tentunya harus mempunyai alat-alat yang canggih yang up to date lah ya ini kan sedang dalam masyarakat pandemi COVID-19 iya rumah sakit permata kuningan sendiri punya program apa? terkait pengobatan kan? atau mungkin test atau mungkin perawatan pesen yang mungkin ada atau pasien COVID-19 kemarin mungkin saya bisa jawab sama bapak ya baik terkait dengan pelayanan yang akan kita sajikan tentunya kita juga akan mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah ya untuk kami tenang untuk kesehatan ya kalau pandemi ya kita akan mengikuti itu kemudian disini nah ini salah satu pembeda juga kita sudah siapkan salah satu ruangan bahkan ruangan itu ruangan pas utama ya ruangan itu satu benung ini tapi penataan ruangannya seperti terpisah gitu jadi walaupun kita nanti barangkali ada kebutuhan pasien yang COVID-19 kita akan perawat ya di ruangan khusus ruangan utama namanya jadi dia satu di dalam pembangunan ini tapi desain ruang perawatannya itu seperti terpisah dengan pelayanan yang lain artinya tidak akan berkomunikasi oleh aktivitas dari luar ya harapannya tidak akan menjadi paparan ke tempat lain oke pak ada lagi yang ingin disampaikan baik di masyarakat maupun dukungan pemerintah baik pemerintah maupun di pemerintah baik mungkin saya sampaikan pada stakeholder semuanya ya bahwa kami yang hadir disini dalam rangka menjawab apa yang menjadi harapan kita bersama kemudahan mendapatkan pelayanan yang paripurna ya dengan rataan fasilitas pelasaran bangunan maupun alat yang insya Allah memadai dan bahkan kita berharap bisa menunjukkan lebih dari harapan masyarakat dan untuk menjawab keinginan harapan kami tadi baru diinformasikan bahwa selama satu bulan ini ya di bulan September kami sebelum karyawan masuk kami adakan pelatihan pembinaan ya seperti apa namanya di semua divisi di semua divisi di semua divisi ya jadi kita itu budaya kerjanya itu i care i care itu yang menjadi slogan i care i care sesimpel itu iya sesimpel tapi isinya tapi isinya dalam dalam dari asam pecil ya kita kita sekarang belum buka pun sudah didukung oleh 18 dokter spesialis wow itu luar biasa pencapaian Pak bisa dirinci nggak Pak? spesialis apa saja sih? spesialis yang ada di sini spesialis 4 dasar ya spesialis anak spesialis penyakit dalam spesialis kandungan spesialis pidah ya kemudian tambahnya spesialis paru spesialis sarap spesialis kulit dan kelamin spesialis urologi bahkan insya Allah dalam waktu dekat ini kita lagi komikin dengan dokter spesialis bedah sarap bedah otopene kita juga ada ya jadi insya Allah mudah-mudahan semua pelayanan bisa kita pemerintah di sini prinsip kita juga pad stop service jadi orang berubah di sini harapannya bisa try semuanya apa yang mereka butuhkan ya bahkan ke depan karena ini kan bukan rumah sakit yang pertama ya rumah sakit permatian ini rumah sakit yang ketujuh satu grup atau gimana sih Pak? satu grup sebenarnya kurang lebih satu grup lah jadi kalau ada pasien yang membutuhkan konsul ke PLP yang lebih tinggi nanti kita akan adakan teknologi yang namanya telemedesign jadi konsultasi melalui apa namanya digital online jadi tidak perlu pasiennya kesana kemana tapi cukup pasiennya di sini kita konsultasi dengan dokter yang ada barangkali di permatasi kubur adikasi seperti apa jadi bisa langsung kaya bahkan sistem pelayanan tidak perlu pasien yang perlu tindakan kesana pasien tetap akan ke dalam rumah sakit yang menunjukkan kita komerasi kubur kemudian setelah dapat tindakan pasien sudah stabil pasien akan dibawa ke sini lagi untuk tindak lanjutnya jadi tidak perlu berlama-lama di tempat seorang karena risiko biaya segala macam yang menjadi beban dari keluarga ini jadi semua kemudahan lah semua kemudahan-kemudahan yang harapannya bisa menjadi jawaban dari harapan selamai masyarakat amin mungkin kita bisa melakukan banyak pencarian kemar yang bisa membuat jaman masyarakat disemui amin oke nexter mudah-mudahan untuk acara baik so opening maupun grand opening rumah sakit permata kuningan berjalan sukses dan bisa melayani masyarakat kuningan dan sekitarnya dengan baik see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih